Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial sederhana mengenai bagaimana membuat daftar isi di MS Word sebelum lanjut pada video dimohon like dan subscribe bagi yang belum sebagai bentuk donasi untuk channel ini disini saya telah menyiapkan sebuah file yang akan kita bikin daftar isinya langkah pertama kita tekan ctrl n untuk membuat dokumen baru kemudian langkah yang paling cepat adalah dengan copy paste dari dokumen yang ada ini kita copy kita blok ctrl c kita pastikan sebelumnya kita bikin tulisan daftar isi kita sesuaikan spasinya juga kita tuliskan jika halamannya di sebelah kanannya yang B untuk melihat nomor berapa halaman berapa dilihat disini ini page 5 dari 30 berarti identifikasi masalah adalah halaman 5 kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ada hipotesis tindakan di halaman 30 yang ini kita tengahkan pakai ctrl E kemudian ini kita atur dulu kursor bawah kita geser kira-kira segini kemudian di tab seperti tutorial yang terdahulu yang pernah saya bikin untuk mengedit halaman untuk mengedit word maka kita untuk menggeser ke kanan kita pakai ctrl M ctrl M sampai lurus kita naikkan kita samakan dengan di atas berusaha bawahnya kita tab ctrl M untuk membuat titik-titik dan nomor halaman kita pakai tab kita kira-kira akan di 12,5 cm kita klik dulu kemudian di bagian leader kita klik yang nomor 2 set kemudian untuk membuat nomor halaman kita di ujung kita kira 14 cm kemudian alignment-nya kita right ini tetap non-set oke ini kita non-upkan dulu bold-nya tinggal kita tab oke oke sudah jadi demikian tutorial sederhana saya atau mengenai bagaimana membuat daftar isi di MSVid semoga bermanfaat